ha? darat dulu ah? ada disana? enggak apa-apa tambah satu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kemarin itu kami dari Sydney kebetulan ke Sydney karena urus paspor anak-anak jadi kami sempatkan ke Asian Groceries nya Asian Groceries nya saya namanya White Lotus karena kita belanja segini kurang fokus ya 103,35 sekitar 1 juta lebih nah yang dibeli itu ini semuanya kita bandingkan ya harga di Indonesia ada Indo Cafe oke ini ini harganya 6,95 dolar Australia sekitar hampir 70 ribuan lah kemudian ada oh Indo Cafe nya 2 kok 2 oh ketupat mini ini kalau di poloko belum ada yang saya beli itu tempat ini buatan Malaysia itu harganya 4,5 45 ribu 45 ribu karena 2 jadinya 90 ribu ini terus ada terus ada 45 ribu sama hampir sama ya kalau di Indonesia 4500 sampai 5 ribuan per sasetnya kemarin beli 3 semua yang plain tidak ada rasa tidak ada warna kemudian beli nutrijel ini nutrijel apa ini yang untuk kelapa muda kelapa muda jadi itu harganya 80 sen 80 sen 80 sen itu 8 ribu kurus kalau kurus 10 ribu jadi sebenarnya ini semua buat persiapan ramadhan bulan kuasa kemudian apa ini ya ini permipan ini harganya 3,20 sen 3 dolar 20 sen 3 dolar 20 sen 320 ribu eh 32 ribu sorry 32 ribu nah kalau di Indonesia ini sekitar 15 ribuan ya 16 ribu eh ada yang jual 12.500 kayaknya saya sering beli dulu sering bikin kue hmm terus ada sariwangi maaf ini penyok ini tes sariwangi Indonesia berapa ini kalau di Indonesia 6 ribuan ya 5 ribuan hmm disini harganya hmm 1 dolar 50 sen jadi 15 ribu hmm hmm terus kemarin beli apa lagi nah pisang Ambon ini 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 harganya 6 ribu kan di Indonesia kalau disini ini harganya hmm kemarin beli 2 yang pisang Ambon itu 1 dolar 70 sen 17 ribu kalau yang ini yang coklat 1 1 dolar 60 sen 16 ribu 17 ribu 16 ribu hmm next hmm abc ini abc ini abc apa oh abc sauce ini yang ukuran 600 mili ini harganya mana tadi hmm mana ya oh sorry 3 dolar 60 sen 36 ribu eh 36 ribu ini lumayan ya kemudian kemudian ada SBL oh ini sambal abc sambal abc ini harganya 2 dolar 30 sen 23 ribu kemudian hmm kemudian apa lagi hah ini yang paling saya cari kemarin kemarin puasa bukan puasa kurang lengkap tanpa ini nanti rencananya mau bikin pisang hijau kalau bisa pisang hijau pakai ini margin margin koko pandan itu harganya ya lumayan 3,70 eh 3 dolar 70 sen 37 ribu terus ada hmm oh iya oke oke terus ada minyak telon ini yang ukuran eh 125 mili ini harganya ini lumayan 7 dolar 99 sen 79 ribu 900 terus terus hmm 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 oke ada sambal oh margin sorry ini kalau di Indonesia dulu kalau belanja tidak pernah kalau di rumah tidak boleh habis soalnya hanya andalan kalau masak hmm kemarin beli 3 dolar 70 sen 37 ribu terus hmm terus api seko kepanan sebenarnya beli 2 1 margin 1 ini nah ini harganya sama harganya sama hmm 3 dolar 70 sen cuman ini lebih banyak jadi ambil 2 37 ribu 37 ribu terus hmm apa lagi ya hmm minyak kalian sudah ah ini beli ini ini tepung bakso tepung bakso hmm tepung bakso belinya banyak karena disana itu harganya cuma 1 dolar 50 sen 1 dolar 50 sen sekitar 15 ribu nah kalau asian groceries di Newcastle itu harganya hmm 2 dolar 50 sen ya sekitar 25 ribu jadi beda 1 dolar lumayan sampai disana beli langsung 8 oke besar-besar tidak sedikit ya apa lagi hmm kemudian oh garlic garlic oke wait ya saya ambil nah ini garlic nya sebenarnya ada di Newcastle Indonesia ini cuma harganya kalau di asian grocery nya itu di Newcastle itu harganya sekitar 3 dolar lebih nah ini kemarin kita dapat 2 dolar 40 sen jadi sekitar 24 ribu untuk segini jadi kita beli sebenarnya ada di Newcastle tapi ini lebih murah jadi diambil 1 next emm ragi tempe nah ini mau belajar bikin tempe biar tidak kangen-kangen banget sama tempenya Indonesia mau belajar bikin udah akan mudah-mudahan berhasil ya ini mau bikin ragi tempe kemarin dapatnya disana harganya 7 dolar 50 sen 75 ribu satu segini ini beratnya 100 gram ya lagi tempe kemarin beli 3 nah ini yang bikin mahal nih oh sorry ini harganya 2 dolar 50 sen 25 ribu satu nih aduh kemarin lupa beli emm apa lupa beli emm ke delaynya oke nah sekarang yang riko sapi biasanya ini beli yang besarnya eh yang versi sedangnya di Indonesia itu harganya biasanya 10 ribu kalau di sini ini ini berat 94 gram ini harganya 1 dolar 45 sen 14 ribu 500 terakhir ada apa ini ya terakhir ada ini 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 goreng Aceh tadi terlewat ya hmm hmm oh ini mana harganya tadi hmm ini indomie goreng Aceh kesukaannya alpha ini harganya ini harganya ini harganya ini harganya 3 dolar 50 sen 35 ribu untuk 1 2 3 4 5 oke itu saja review belanja di White Lotus Sydney kemarin dan totalnya oh ya ada satu tambahan rokok rokok itu harganya yang kecil rokok yang surya itu harganya yang kecil itu 24 dolar atau 24 eh 24 dolar 240 ribu jadi di sini rokoknya itu mahal 24 ribu tapi nggak tahu bapak-bapak kenapa mau jadi total belanjanya semua jadi nggak kelihatan ya lho bagaimana caranya membuat ini fokus eh udah bisa ya aduh aduh nanti saya foto saja ini eh 103,35 sen jadi 1 juta tiga puluh lima ribu lumayan lah untuk persiapan kebaran oke marhaban ya ramadhan see you next time bye bye oke oke hai oke hai 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 Terima kasih.